Upaya tim evakuasi untuk menemukan korban bencana tanah longsor di Pangalengan, Kebupaten Jawa Barat, masih terus dilakukan. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Eka Pamukkas. Cikal, bagaimana dengan pelaksana evakuasi korban bencana longsor sampai sore ini? Doni, beberapa saat yang lalu proses evakuasi yang dilakukan oleh gabungan tim evakuasi telah dihentikan, tepatnya pada pukul 5 tadi. Namun saya ingin sedikit memberikan informasi, saya ini sekarang tepat berada di sektor B, di mana sektor B ini menjadi fokus dari usaha pencarian korban yang masih ada atau masih tertimbun tanah. Dan tadi juga di belakang saya ini, tepatnya di bagian eskavator ini, ada beberapa pohon yang memang mengganggu jalannya proses penggalian, sehingga ada beberapa pohon yang memang tadi dirubuhkan. Dan juga tadi sampai dengan pukul 5 tadi, beberapa atau sejumlah tim evakuasi masih berjaga di sekitaran sektor B ini. Di antaranya adalah dari gabungan tim TNI AD, dari kepolisian, dan juga dari Basarnas, ada juga dari badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Jawa Barat. Dan perlu saya informasikan kembali, Doni, pada saat ini hasil dari penemuan tim evakuasi ditemukan ada satu lagi korban yang tertimbun di dalam tanah, yakni berjenis kelamin perempuan, berusia 8 tahun, dan bernama Nurul. Sehingga sampai dengan saat ini, ada total 5 korban tewas dalam bencana longsor kali ini. Doni? Iya, Cikal, terkait dengan dihentikannya upaya pencarian korban untuk hari ini, apa respon dari keluarga korban yang ikut menyaksikan evakuasi? Iya, Doni, sebelumnya saya juga ingin menginformasikan bahwa sampai dengan diberhentikan nyata di proses evakuasi, ada sejumlah banyak sekali warga yang ikut menyaksikan. Dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana reaksi warga, bersama saya sudah ada salah satu warga korban yang sejak tadi menyaksikan proses dari penggalian. Ibu, selamat sari, minta waktunya sebentar. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Ida Farida. Ibu Ida, ibu Ida betul, keluarganya masih belum ditemukan ya? Iya, masih. Bisa disebutkan ibu siapa identitasnya? Iya, satu ibu Wiwi, yang satu lagi ibu Dedeh yang belum ketemu. Ibu, status ibu dengan korban ini apa? Saya keponakan korban. Keponakan korban. Ibu, sejak jam berapa ibu menyaksikan prosesnya? Tadi sekitar jam sembilan. Sekitar jam sembilan. Dari jam sembilan tadi, ada nggak yang ibu temukan benda-benda yang ibu kenal sebagai dimiliki oleh ibu Dedeh atau ibu Wiwi? Ada. Memiliki ibu Wiwi sama ibu Dedeh, pakaian-pakaian sama perabotan-perabotan dapur. Tambah lagi, tadi kan sudah ketemu satu jenajah anaknya ibu Dedeh. Tadi pas siang jam mau duur lah. Berarti ada lagi ibu barang yang seling selimut, yang ibu kenal sebagai milik dari ibu Wiwi atau ibu Dedeh? Barusan ketemuin, TV katanya, tapi belum diangkat. TV milik ibu? TV milik ibu? Ibu Wiwi. Baik, ibu harapan dari ibu Ida sendiri saat ini apa? Terkait dengan masih belum ditemukannya korban ini? Sebagai keluarga, harapan keluarga semuanya mudah-mudahan saudara saya ketemu lah. Apapun kondisinya, mudah-mudahan. Kalau sekarang sudah dihentikan pencariannya, mungkin besok mudah-mudahan ketemu kedua-duanya. Apapun kondisinya, harapannya ingin ketemu, ingin tuntas lah gitu. Ibu, sebagai wakil dari keluarga besar saat ini bagaimana kondisi dari keluarga besar sendiri? Keluarga besar, apakah sudah bisa menerima dan ikhlas dengan kejadian ini? Ya, ini kan musibah ya. Apa harus dikata? Berat sih, berat. Untuk menerimanya, berat-berat. Kan ini sudah musibah, kendak Allah. Ya, semua keluarga dari pas pertama kejadian sudah menerima berita keluarga kami hilang, belum diketemukan. Semua keluarga sudah ikhlas. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya juga mewakili Berita 1 TV, ikut berharap agar korban tetap sesepatnya ditemukan. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Ya, Doni, demikian petikan wawancara saya dengan salah satu keluarga korban yang tadi berjaga di sini untuk menyaksikan proses dari evakuasi. Namun, sampai dengan saat ini, kedua korban yang masih tertimbun dalam tanah, yakni Ibu Wiwi dan Ibu Dede, masih juga belum ditemukan. Dan dengan ini, kemungkinan akan diadakan kembali evakuasi lanjutan. Artinya ada evakuasi tahap 4 yang akan dilakukan besok. Sementara itu yang dapat kami laporkan kembali. Doni. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Cikal Multazam dan Jodokamera Eka Pemungkas melaporkan langsung dari kawasan pengalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.